Halo selamat pagi bersama lagi Risma.com CCTV online channel oke guys untuk saat ini ya Saya aturkan mohon maaf lahir batin karena selama ini kami jarang untuk update video ya karena masih banyaknya kegiatan-kegiatan yang memang secara offline yang belum bisa waktunya belum sempat ya untuk menghadirkan atau update video-video yang berbaru oke Ini saya mau sharing yaitu bagaimana cara mengkoneksikan ya ini ada user yang memang disuruh untuk mengkoneksikan SPC, HT, Single Band dan 2 Band Dan memang kalau untuk single band ini bisa melihat frekuensinya memang bisa secara langsung lewat software di komputer kalau untuk disini kan sangat mudah sebenarnya bisa kita samakan ya Tapi kalau bagaimana kalau seandainya kita ini pengen menggabungkan seperti itu ya Oke ya guys ya langsung saja Sebelum kita men-settingnya Kita mau mencoba aja dulu Kita nyalakan Apakah langsung bisa atau tidak ya Oke Ternyata kita coba dulu Tes 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 tidak bisa ya tidak bisa ada suaranya Disini juga kebalikannya tidak bisa ya Oke Maka kita butuh yang namanya pengaturan ya Oke kita matikan dulu Ini posisi kita matikan ya oke Kita nyalakan kita setting ini karena ini nanti kita menyesuaikan ya gitu aja Oke Disini saya akan nyalakan Oke Yang pertama kali kita lakukan disini kita setelah nyalakan maka kita pilih disini guys bintang ya guys Bintang disini ada panah Nah disini nanti kalau saya pilih bintang lagi maka panah pindah ke atas ini nanti ke bawah Nah setelah ini kita pilih di VML Guys ya Nah disini kita pilih disini dua kali Karena kita akan mengatur disini Yang pertama saya pindah ke 4 10 Ya terus 1 2 5 Oke ya Lalu kita pindah ini nanti biar ke atas dulu Nah disini kita samakan yang di bawah ya guys ya Begitu Oke 1 2 5 Oke Setelah ini guys Kita pilih di menu ya Setelah ini kita pilih di menu Nah kita pilih di Terus Nah disini guys Ada R C T S guys Nah disini Oke ya Maka kita pilih di menu guys Nah di menu sini nanti akan pindah Nah ini kita naikkan Ada 6 Ada 6 Ada 6 Ada 6 9 Ada 7 ya Kita pilih yang paling bawah aja Berapa Jadi 6 7 0 guys ya Biasa nggak Nah ini Terus setelah ini maaf ya ini ya Setelah ini kita pilih di menu Jadi biar di atas Guys Disini ya Ada C T R C T C Itu Sudah Kita pindah ke ini guys Kalau tadi sudah R Kita pilih di T T di C T C S nya Ini kita pindah di menu lagi Biar di bawah Off nya kita nyalakan Di 67,0 Hz Setelah ini kita naikkan Nah Sudah guys Ini sudah Bisa Coba kita nyalakan Gitu aja Kembali semula ya Oke Kita nyalakan Power on One Nah Ini baru saya tombol disini Kemungkinan sini nyala Iya Ini saya tombolnya nyala Bisa jadi bisa terkoneksi Maka kita coba dulu ya Mau kita coba dulu Tes Tes Halo Tes 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 Atau kurang Tes Satu 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 di coba Halo Tes Tes Satu Nah disini Ini pengaturan di Satu ya Ini Nah Tes Satu Nah disini Kita cek lagi Kalau memang ini belum bisa Gantian Nah kita cek lagi Kembali Nah Disini ada TSTC yang masih off Maka kita pilih lagi Nah Di Ini 670 ya 670 ya Kita kembali lagi Di Ini sudah RTS nya kok masih kosong Kita menelaki Kita samakan Oke Nah Kita samakan Lalu ini sudah R nya sudah Ini sudah Kita kembali semula Nah Maka kita tinggal Bicara Ini Tekan aja Sudah Nyala Nah Ini juga nyala Ini juga nyala Nah Kalau ini saya tekan juga nyala Bisa jadi bisa connect Ini Nyalakan Nah ini nyala Ya Ini nyala guys Tapi ini Di tunin ya Saya coba aja Pakai ini Ini suara dulu ya TES TES Halo TES 1 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 Eh Kalau belum bisa guys Belum bisa Kita menelaki guys frekuensinya kita naikkan ya ini 67 coba kita 6 ini aja 69,3 ya guys ini T CT-nya kita 69,7 terus kita pilih di ini CT-nya 69,3 gila R-nya oke kita samakan 69,3 ini 69,3 terus T 69,3 sama ya kita samakan harus sama kita coba disini saya coba pakai disini ya S1 oke ini sudah bisa ya Alhamdulillah saya coba pakai ini dulu S1 lalu saya mencoba disini ini ada suaranya enggak gitu S1 S1 ini ini posisinya ini one ya ini ya one jadi yang one S1 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 saya kembalikan disini S1 S1 jadi ini sudah bisa berkomunikasi antara single band dan dual band oke gitu aja guys kalau nanti bingung ya masih bingung sebenarnya sudah saya sesimpel mungkin tapi kalau ada yang bingung bisa komen di bawah ya semoga berhasil seperti itu nanti bisa di otak-otak sendiri ya karena banyak fitur nah yang penting kita sudah bisa mengkoneksikan dulu antara piece single dan dual band oke terima kasih guys semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton